Sopir nyaris tewas terkena jatuhan balok logam. Seorang pria California tidak diragukan lagi sedang beruntung setelah meloloskan diri dari kejadian ini. Sopir San Jose dilaporkan menuju ke selatan di sepanjang Interstate 280 pada hari Jumat sore ketika tiba-tiba balok logam yang diikat ke truk terdekat menjadi longgar. Balok tersebut melayang dari belakang truk lalu menembus kaca depan pria tak dikenal itu. Tapi orang itu secara ajaib lolos dari maut dan hanya luka ringan. Petugas pemadam kebakaran terkejut mengatakan apabila saja orang itu duduk sedikit lebih ke kanan, ia mungkin sudah tertusuk saat ini.